Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, uang yang banyak dan selalu untung di Bursa Efek Indonesia Pada penutupan minggu ini, hari Jumat, tanggal 20 IASG kembali menguat ya IASG menguat 1,39% Dan saya lihat hari ini banyak saham-saham yang masih bergerak naik Masih banyak saham-saham yang punya potensi Juga masih banyak saham-saham yang masih downtrend Ada juga beberapa saham-saham yang sudah menunjukkan pembalikan arah Tapi di video saya, kali ini saya tidak akan membahas saham-saham yang lagi akan rebound Saya akan membahas saham-saham yang sekiranya masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan Agar kita bisa ambil posisi di saham-saham tersebut Atau bisa trading di saham-saham yang sekiranya masih berpotensi di minggu depan untuk naik Mungkin seperti yang saya janjikan di video-video sebelumnya Untuk setiap hari update untuk saham Unilever Karena saham Unilever ini kan salah satu saham yang sudah lama downtrend ya Jadi menurut saya masih menarik untuk diperhatikan pergerakannya Apakah dia akan lanjut atau akan lanjut ke atas atau akan lanjut turun lagi ke bawah Oke Untuk saham Unilever Hari ini dia kembali menguat 3,48% Di hari sebelumnya sempat terkoreksi 2,89% Dan hari ini penutupan dia berhasil tutup di atas harga penutupan tanggal 18 Mei Yang artinya dia kembali secara harga Secara closing harga dia kembali breakout Harga breakout Rp 5.030 Dengan penutupan sekarang di Rp 5.050 Di tanggal 18 itu penutupan Rp 5.030 Nah untuk potensi kedepannya gimana Kira-kira Unilever Selama Unilever masih Harga Harga terakhirnya masih bisa berada di atas harga close Kemungkinan besar Terakhirnya masih naik Nah Untuk teman-teman yang belum punya gimana Apakah boleh ikut atau enggak Kalau saran saya sebaiknya Lihat dulu Pergerakannya Karena ini Belum sempat terkoreksi dalam ya Takutnya Di hari Senin Itu akan ada yang Take profit Mengingat Ini udah hampir 2 minggu dia naik Terkecuali Sekiranya teman-teman lihat Di Order booknya Masing-masing Sekiranya Nanti Minggu depan Di perdagangan Hari Senin Unilever Bisa Open posisi Atau open Di atas Sama dengan 5.050 Atau bisa di atasnya Lalu bisa breakout Harga 5.130 Kemungkinan besar Unilever Masih akan Melanjutkan Pergerakannya Ke atas Mengingat Mengingat Saat ini Juga Untuk Moving Average 150 Sudah mau Cross Kalau ini Bisa kejadian Cross Besok Kemungkinan Dia Masih bisa Melanjutkan Pergerakannya Ini masih Menarik Jadi Untuk yang Sudah punya Yang sudah Beli di bawah Misalkan Beli di Tanggal 25 Atau belinya Waktu dia breakout Di tanggal 9 Mei Itu Trailing stop Boleh Menggunakan Lownya Hari ini Atau Di Harga Sorry Di harga 4.690 4.690 Ini Bisa Dijadikan Trailing stop Ya Di 4.000 Kalau Di bawah Kalau Di Satu Tic Atau Dua Tic Di bawahnya Itu juga Boleh Kalau Teman Teman Sekiranya Takut Dia Balik Arah Untuk Mengamankan Profit Biar Tidak Terlalu Jatuh Dalamnya Sorry Biar Tidak Terlalu Jauh Turunnya Boleh Juga Ambil Take Profit Di 4840 Tapi Sekiranya Kalau Dia besok Hari Senin Mampu Melewati 5.130 Kemungkinan Besar Dia Dia akan Melanjutkan Trend Yang Pasti Nanti Waktu Closing Setidaknya Dia harus Bisa Close Di Atas 5.050 Berarti Itu Mengindikasikan Dia Masih Bisa Harganya Masih Bisa Naik Tapi Kalau Misalkan Besok Open Di Bawah Close Hari Ini Terus Dia Closen Di Bawah Hari Ini Itu Yang Belum Punya Sebaiknya Jangan Masuk Dulu Takutnya Besok Dia Lanjut Hari Selasai Dia Lanjut Turun Coba Kita Lihat Weekly Trend Weekly Masih Bagus Di Weekly Itu Nanti Akan Ada Resisten Lagi Di Harga 5.400 5.400 5.400 Nanti Ada Lagi Di Harga 5.780 Jadi Kalau Secara Weekly 5.400 Dan 5.780 Ini Bisa Dijadikan Target Juga Dia Sebagai Resisten Nah Kira-kira Potensinya Kalau Dia Bisa Menembus Keduanya Ini Masih Ada Potensi Sekitar 14% Ini Lumayan Masih Boleh Diperhatikan Ini Baru Sekitar 2 Minggu Ya Unilever Mungkin Itu Aja Untuk Unilever Kita Masuk Ke Saham Yang Berikutnya Yaitu Saham HMSP Ini Juga Salah Satu Saham Yang Sudah Lama Turun Dan Berhasil Rebound Di Tanggal 14 April Nah Ini Masih Boleh Diperhatikan Hari Ini HMSP Juga Berhasil Breakout Close Tertinggi Di Tanggal 13 Nah Hari Ini HMSP Selain Bisa Breakout Close Tertinggi Juga Dia Bisa Breakout Hike Di Tanggal 17 Hike Di Tanggal 18 Dan Hike Di Tanggal 19 Dan Ini Nilain Sama Hikenya Itu Di 10 50 Hari Ini Dia Kembali Breakout Kemungkinan Besar Dia Akan Lanjut Masih Punya Potensi Terus Yang Sudah Punya Sudah Yang Sudah Punya Kembali Lagi Saya Katakan Boleh Trailing Stop Boleh Pake Satu Tic Atau Satu Tic Di Bawah Nya Low Atau Menggunakan Pake Harga Disini Untuk Sekiranya Kalau Dia Ada Spare Boleh Di Harga Seribu Juga Boleh Jadi Kalau Yang Sudah Punya Kalau Yang Belum Punya Gimana Apakah Besok Boleh Masuk Boleh Masuk Dengan Catatan Harus HMSP Harus Berhasil Di Atas 10 65 Dan Juga Di Atas Hik Hari Ini Di Atas 10 70 Jadi Jangan Buru Masuk Tunggu Sampai Agak Tenang Sedikit Setelah Waktu Pembukaan Biasanya Kan Pergerakannya Suka Suka Enggak Enggak Arahnya Masih Belum Kelihatan Ya Mungkin Di Sekitar Jam 9 15 Jam 9 30 Baru Kelihatan Apakah Di Beat Dan Over Sudah Mulai Ada Yang Tahan Atau Sudah Mulai Ada Yang Sudah Ada Penebalan Sedikit Jadi Bisa Kelihatan Oh kira-kira Di harga Berapa Bisa Ambil Kira-kira Di Kalau kita Mau Tawar Ada Support Di harga Berapa Nah kita Bisa Ambil Di atas Misalkan Waktu Pembukaan Tiba-tiba Dia langsung Naik Di atas 1070 Naik Terus Turun Nah kita Bisa Lihat Di Kolom Beatnya Kira-kira Di harga 1070 Atau Di harga 1065 Sudah Ada Beat yang Lebih Besar Daripada Harga Harga Yang Lain Itu Baru Baru Boleh Ambil Posisi Seperti Itu Coba Kita Lihat Weekly 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 Hari ini Dia Close Sama Dengan MA50 Menurut Ma50 Bisa Jadi Support Nanti Di hari Senin Untuk Minggu Depan Untuk Lanjutkan Untuk Lanjut Balik Arah Trend Bisa Lihat Secara Weekly Secara Weekly Dia Turun Dalam Di 25 April Dia Naik Terus Di Minggu Ini Berhasil Breakout Weekly Nya Minggu Ini Dia Breakout Weekly Di 980 Itu Breakout Nah Tuh 980 Dia Sudah Breakout Disini Harga Ini Secara Weekly Akhirnya Kembali Menguat Apakah Sampai Ke Target Berikutnya Di 1160 Nah Ini Sebagai Target Berikutnya Jadi Saya Sampaikan Kembali Untuk HMSP Buat Yang Belum Punya Boleh Masuk Tapi Lihat Dulu Pergerakannya Kira-kira Di Colombit Di Orderbook Sudah Ada Yang Tahan Baru Boleh Ambil Posisi Tapi Sekiranya Kalau Misalkan Belum Ada Yang Tahan Kita Langsung Masuk Pagi Resikonya Waktu Kalau Kita Masuk Pagi Pagi Takutnya Kondisinya Seperti Ini Di Tanggal 17 Padahal Di Tanggal 13 Mei Itu Dia Penutupannya High Sama Dengan High Sama Dengan Close Biasanya Yang terjadi Kalau Satu saham Yang penutupannya Itu High Sama Dengan Close Biasanya Yang Namanya High Sama Dengan Close Dia Bisa Langsung Naik Ini Juga Di Tanggal 16 Februari High Sama Dengan Close Langsung Naik Tapi Kalau Kondisi Seperti Ini Gimana Kita Langsung Masuk Pagi Pagi Dia Naik Sedikit Tiba Tiba Turun Ke Bawah Nah Itu Yang Terjadi Jadi Saran Saya Tunggu Dulu Mungkin Jam 9 15 Udah Boleh Dilihat Atau Jam 9 30 Oke Kita Lanjut Ke Saham Yang Berikutnya Yaitu Mika Nah Seperti Analisa Saya Di Video Yang Kemarin Mika Kan Sudah Sudah Tiga Hari Saya Review Terus Saya Analisa Terus Pada Tanggal 17 Eh Sorry Tanggal 18 Dia Berhasil Break Break Out Close Di Berhasil Break Out Besoknya Break Out Close Lagi Close Sama Dengan Close Di Atasnya Close Sebelumnya Hari Ini Menguat Lagi 2% Dia Berhasil Break Out Hik Dan Mencapai Target Di 2800 Gimana Apakah Lanjut Sama Peluangnya Kalau Misalkan Dia Besok Bergerak Di Itu Kemungkinan Besar Masih Bisa Di Perhatikan Terus Yang Sudah Punya Gimana Saran Saya Stop Loss Di Bawah Low Nya Aja Satu Tick Atau Dua Tick Kalau Misalnya Satu Tick Berarti Ketemunya Di Support Terkuat Ini 2700 Karena Ini Sebelum Jadi Resisten Setelah Ditembus Jadi Support Ini Selain Satu Support Terkuat Ada 2700 Jadi Di Harga Berapa Kita Bisa Taruh Di Bawah Satu Tick Yang Di 2700 Nya Taruh Di 2690 Nya Sebagai Stop Loss Misalkan Dia Bisa Turun Di Bawah 2700 Kita Sudah Bisa Keluar Terus Kalau Yang Sudah Beli Dari Sini Gimana Nih Waktu Dia Rebound Atau Waktu Di Tanggal 11 Mei Boleh Pakai Yang Ini Di Harga 2630 Ini Sebagai Trailing Stop Atau Mau Pakai Di 2690 Juga Boleh Sama Tergantung Kita Kuat Untuk Tahan Sampai Di Berapa Kira Kira Ini Masih Mau Naik Lagi Masih Yakin Misalkan Dia Sempat Terkoreksi Dulu Kadang Tipikalnya Mika Ini Lihat Pagi Turun Dulu Terus Dia Naik Ini Juga Turun Dulu Naik Lagi Turun Naik Hari Ini Pun Begitu Sudah Dia Turun Dulu Terus Naik Gitu Jadi Untuk Mika Kalau Bisa Diatas 2800 Ataupun Penutupan Diatas 2800 Boleh Masuk Peluangnya Masih Oke Peluangnya Target berikutnya Di 2970 Itu 2970 Itu Adalah Harga Penutupan Tertinggi Di Bulan Februari Harga Penutupannya Ya Bukan Hiknya Kalau Hiknya Itu Ada Di 3220 Nah Disini Juga Sudah Sudah Saya Ini Set Ada Harga 3230 Ini Adalah All time High Untuk Saham Mika Jadi Targetnya Dia Sampai Berapa Targetnya Kalau Bisa Tembus 2970 Kemungkinan Besar Dia 3230 Jadi Masih Boleh Diperhatikan Untuk saham Ini Berapa sih Kira-kira Berapa persen Peluangnya Kalau sampai Ke 3230 Masih ada Sekitar 15% Lumayan Sekitar Ada 15% Ya Sekitar 15% Jadi Gitu Untuk Saham Mika Yang Berikutnya Saham Film Hari ini Film Menguat Lagi Dia Break Sempat Turun Pada Waktu Pembokan Terus Dia Naik Lagi Dan Berhasil Breakout Dari Harga Penutupan Sebelumnya Dan Juga Break Harga High Sebelumnya Dan Dia Juga Break Harga Close Di Tanggal 28 April Gimana Kemungkinan Kedepannya Apakah Lanjut Naik Kita Nggak Ada Yang Tahu Jadi Kalau Ada Yang Beli Disini Misalkan Ada Yang Beli Disini Misalkan Pas Waktu Breakout Beli Di Harga 1330 Gimana Bisa Tahan Ini Sampai Berapa Persen Misalkan Kalau Misalkan Lebih Di 5% Saya Cut Loss Aja 5% Ada Dimana 5% Disini Berarti Stop Loss Di Area Di Area Itu Aja Boleh Tergantung Teman Teman Kalau Masalah Stop Loss Tapi Kalau Trailing Stop Misalkan Teman Teman Beli Dari Bawah Waktu Di Breakout Hike Sebelumnya Naik Naik Trailing Stop Itu Biasanya Digunakan Menggunakan Low Hari Terakhir Misalkan Gini Naik 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 Misalkan Tanggal 23 Naik Tanggal 24 Naik Sampai Dengan Tanggal 1 Maret Naik Tanggal 2 Maret Dia Turun Terus Naik Lagi Nah Ini Disebut Kalau Misalkan Kita Pakai Harga Low Menahan Ini Ini Adalah Terleng Stop Terus Misalkan Besok Diturun Lagi Di Tanggal 44 Maret Itu Sudah Otomatis Kejual Jadi Kita Sudah Profit Disini Misalnya Break Lownya Ini Dibreak Sama Dia Kita Dijualan Disini Kalau Yang Belum Punya Yang Baru Masuk Harus Hitung Seberapa Kekuatan Bisa Menahan Kerugian Ya Ah Cok Saya Cuman Sanggup Sampai 5% Gak Mau Lebih 5% Hold Kerugian Gak Apa Boleh Juga Gitu Oke Yang Kita Masuk Ke Sama Berikutnya Atau Kita Mau Lihat Film Target Saya Juga Belum Cek Target 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 Sudah Dikit Lagi Ini Target Film Sudah Dikit Lagi Kalau Kita Ambil Harga Close Harga Close Nya Itu Di Money Itu Di 15 45 Dan ATH Nya Itu All Time High Nya Ada Di 15 90 Jadi Kalau Saham Film Bisa Menembus 15 90 Artinya Dia Akan Membentuk ATH Tinggal Sedikit Lagi Mungkin Ini Salah Satu Target Film Salah Satu Target Film Untuk Bisa Kembali Ke Harga Tertingginya Dia Jadi Masih Boleh Diperhatikan Untuk Saham Film Terus Gimana Kalau Misalkan Dia Berhasil Menembus ATH Biasanya Kalau Satu Saham Sudah Berhasil Menembus ATH Dia Biasanya Suka Rites Dulu Apakah Tembus Atau Enggak Biasanya Kalau Enggak Dia Akan Pullback Akan Lanjut Lagi Sampai Kapan Dia Berhentinya Nah Kalau Dah Seperti Ini Nggak Ada Yang Tahu Dia Mau Berhentinya Sampai Kapan Seperti Kalau Kalau Masih Mau Naik Terus Ya Boleh Kita Nggak Ada Yang Tahu Kecuali Sebelumnya Saham Ini Pernah Di Harga Tertentu Kita Bisa Tahu Target Ini Di Harga Berapa Gitu Cuman Kalau Kenaikannya Dia Terus Dari Sini Terus Naik Rally Lagi Ke Atas Kita Cuman Bisa Taruh Antisipasi Di Trailing Stock Biasanya Seperti Itu Oke Setelah Saham Film Kita Lanjut Ke AMRT Nah AMRT Setelah Rally Dari Setelah Breakout Di Tanggal 15 Maret Dia Confirm Kan Ya Sorry Dia Confirm Breakout Itu Disini Ini Dia Satu Tik Di Atas Closen Berhasil Breakout Di Tanggal 14 Maret Dia Rally Terus Nah Sempat Koreksi Disini Terkoreksi Dia Rebound Di MA50 Kembali Menguat Dan Sekarang Dia Closenya Berhasil Breakout Closen Tertinggi Di Tanggal 12 April Dia AMRT Close Close Di Harga 1775 Makin Menguat Lagi Ini Petangga Bagus Atau Enggak Kalau Selama Dia Bisa Close Di Atas 1775 Besoknya Atau Bisa Langsung Rally Lagi Close Di Atas 1845 Akan Sangat Bagus Seperti Itu Boleh Ambil Posisi Tapi Saya Sarankan Tetap Untuk Ambil Posisinya Tunggu Sedikit Tenang Karena Lihat Sendiri Banyak Rambutnya Berarti Dia Kalau Pembukaan Sempat Naik Terus Turun Sama Hari Ini Pun Juga Gitu Open Open Gap Up Ke sini Berapa Persen Gap Lumayan Jauh Gap Up Kesini Sekitar 1,76% Dia Naik Sampai Atas Terus Turun Nah Ini Maksudnya Kita Nusalkan Jangan Sampai Wah Naik Kita Kenjar Kita Beli Tiba Tiba Beli Di Atas Sorenya Di Sesi 2 Dia Turun Nah Itu Jangan Sampai Kejadian Seperti Itu Mendingan Kita Tunggu Dulu Udah Agak Tenang Sekiranya Kita Lihat Beat Offer Sudah Mulai Oke Kita Masuk Aja Tapi Tiba 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 Kalau Beat Offer Hilang Gimana Ya Udah Saya Katakan Berani Tahan Kerugian Tuh Sampai Berapa Persen Misalkan Teman Teman Kalau Masih 6% Masih Oke Asal Jangan 10% Kita Maksimal 10% Itu Juga Boleh Oke Coba Kita Lihat Weekly nya Wah Weekly nya Masih Dia Berhasil Breakout Weekly Ya Sorry Hike Oh Belum Untuk Hike Dia Close Sama Dengan Di Hike Anggal 11 April Di Bulan April Minggu Kedua Secara Manly Wih Dia Uptrend Ternyata Tapi Manly nya Ini Dia Hike Itu Di 1775 Persis Jadi Untuk AMRT Ini Harga Close Nya Itu Sama Dengan Hike Bulan Lalu Bulan Sebelumnya Gitu Di Bulan Sebelumnya Jadi Kalau Misalkan Ini kan Baru Minggu Ketiga Minggu Ketiga Ya Minggu Ketiga Jadi Kalau Masih Ada Peluang Untuk Lanjut Gak Masih Bisa Kalau Misalkan Minggu Depan Dia Breakout 1775 Berarti Dia Sudah Melewati Hike Sebelumnya Berarti AMRT Itu Dia Sudah Membentuk Ini Apa Namanya ATH Nah Ya Benar Jadi ATH nya Itu ATH nya Itu Ada Di Harga 1845 Gitu Nah Ini kan Kondisinya Dia Breakout ATH Sebetulnya Sudah Sempet Breakout ATH Seperti Ini ATH Sebelumnya Ini AMRT 1775 Itu ATH Sebelumnya Hari Ini ATH Menjadi 1845 Gitu Nah Berhubung Close Nya Itu Sama Dengan ATH Sebelumnya Ini Juga Mesti Hati Hati Sebetulnya Apakah Dia Akan Koreksi Atau Enggak Makanya Saya Belang Tunggu Dulu Kira Kira Dia Sudah Mulai Tenang Misalkan Dia Bertahan Di Atas 1775 Bisa Dihat Ke 1800 Boleh Ambil Posisi Boleh Ambil Posisi Seperti Itu Oke Yang Berikutnya Saham ABMM Nah ABMM Hari Ini Close Sama Dengan Harga Hikenya Di Tanggal 17 Mei Nah Ini Balik Lagi Apakah Lanjut Atau Nggak Kita Nggak Ada Yang Tahu Ini Juga Sepertinya Sudah ATH Belum Ya Oh Belum Masih Ada Target Berikutnya Masih Ada Banyak Target Berikutnya Dia Dia Yang Bulan Ini Sedikit Lagi Ini Harga Berapa Ini Coba Kita Lihat Ya Untuk ABMM ABM Sempat Sentuh Dia Oh Iya ABMM Sudah Sempat Sentuh Ini Ya Di 3350 Next Itu Ada Di Harga 3780 Dan Next Lagi Targetnya Ada Di Harga 3930 Nah Ini Masih ada Peluang Masih ada Peluang Kalau dia Masih Mau lanjut Berarti Targetnya Ada disini Ya Ini Juga Termasuk Sangat Tinggi Kalau Saya Bisa Bilang Ini Sudah Masuk Ke Fase High Risk Jadi Mesti Hati-hati Kalau yang Sudah Punya Yang Sudah Beli Dari Bawah Selamat Berarti Kalau Yang Baru Masuk Disini Kalau Misalkan Dia Tidak Berhasil Ngelewatin 1330 Masih Berhati-hati Jangan Lupa Untuk Taruh Trailing Stop Trailing Stop Bisa Di 3180 Atau Mau Pakai Yang Ini Juga Boleh 3120 Atau Mau Pakai Harga Sari Saya Baca Dulu Mau Pakai Harga Nah Disini 3060 Sebagai Trailing Stop Jadi Yang Sudah Punya Selamat Yang Punya ABMM Apalagi Kalau Beli Dari Bawah Karena Ini Naiknya Lumayan Jadi Kalau Misalkan Dia Berhasil Break Out Harga Close Nya Hari Ini Atau Hik Nya Hari Ini Berarti Kemungkinan Dia Akan Lanjut Apalagi Dia Bisa Break Out Di 3350 Ini Semakin Bagus Karena Target Ada Disini Nih Disini Belum Ada Target Kalau Saya Lihat Ini Berarti Masih Ada Kesempatan Disini Paling Tidak Bisa Sampai 3700 Masih Oke Tapi Balik Lagi Ingat Jangan Masuk Terlalu Cepat Masih Ada Potensi 15% Lagi Seperti Itu Oke Mungkin Ini Video Bagian Pertama Nanti Saya Akan Lanjutkan Lagi Untuk Beberapa Pembahasan Saham Saham Yang Lain Bagi Teman Teman Yang Baru Bergabung Di Channel Saya Bisa Comment Bisa Like Atau Juga Bertanya Sesuatu Juga Boleh Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Agar Bisa Mendapatkan Notifikasi Terbaru Dari Video Video Saya Dan Saya Akan Update Terus Setiap Harinya Setelah Penutupan Pasar Oke Mungkin Untuk Video Pertama Segitu Dulu Nanti Akan Saya Lanjutkan Di Part 2 Untuk Saham Saham Yang Lain Jadi Tetap Stay Tune Terus Di IDX Pro Channel Insider Terima Kasih